baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru sobat-sobatnya menjelang pengumuman kelulusan pasca sangga P3K Guru tahun 2022 yang mana nanti kita akan menantikan bersama untuk pengumuman finalnya tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April ya setelah itu nanti kita yang lulus tinggal mengisi DRH NI P3K nah selain mengundurkan diri ini adalah terdapat peraturan BKN yang bisa menyebabkan kita ini gagal mendapatkan nomor induk P3K Guru tahun 2022-2023 dan tentunya disini kita baik itu P1, P2, P3 P4 ini wajib teliti ya ketika nanti melakukan pemberkasan dan juga pengisian DRH bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah sebagainya informasi pertama disini kita kutip dari jpnn.com ya yaitu peraturan BKN penyebab gagal dapat NI P3K Guru 2022 ini adalah dan juga jika nanti ada yang mengundurkan diri seperti halnya yang kita kutip dari Jakarta untuk pengumuman kelulusan paskasangga hasil seleksi P3K Guru 2022 nanti dijadwalkan 9 sampai dengan 10 April 2023 para peserta seleksi P3K Guru 2022 yang nantinya dinyatakan lulus ini harus melakukan pengisian DRH NI P3K mulai tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023 untuk tahapan selanjutnya usul penetapan NI P3K nanti dilakukan tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei tahun 2023 tentunya kita sudah mengetahui yaitu berkas atau dokumen apa saja yang nantinya harus disiapkan untuk proses penempatapan NI P3K nah kondisi apa yang menyebabkan gagal mendapatkan NI P3K nah berikut ini ketentuan di peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai peperintah dengan perjanjian kerja dan yang pertama inilah terkait tentang penyerahan persyaratan administrasi yang mana ketika kita lihat pada pasal ke-25 yang mana setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi ini untuk diangkat menjadi calon P3K ini wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan teta hitam sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan P3K yang mana disitu ditujukan kepada pejabat pemilihan kepegawaian disertai dengan yaitu pada bagian yang A yaitu fotokopi ijasa atau STTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan yang kedua daftar riwat hidup yang telah ditandatangani oleh peserta dan bermatra yang formulir isiannya sudah tercetak pas foto yang disediakan melalui laman ssysnbkn.grit.id ketika teman-teman melakukan pengisian DRH secara live atau dilaman lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran yang ketiga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini dan selanjutnya untuk yang C inilah surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia yang D kemudian surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan napsa yang diteritangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud kemudian yang F surat pernyataan yang yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian ini isinya adalah tentang tidak pernah dipidana kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat ataupun atas permintaan sendiri yang mana disini sering dikaitkan dengan yaitu surat pernyataan 5 poin dan selanjutnya tidak berkudukan sebagai calon PNS PNS atau P3K prajurit tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang tidak menjadi anggota ataupun juga pengurus partai politik atau terlibat dalam plot politik praktis yang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI ditentukan oleh instansi pemerintah sebagaimana tercantum pada lampiran keempat yang tidak terpisah dari peraturan badan ini dan selanjutnya persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak atas permintaan sendiri nah selanjutnya disini yang dimaksud pada huruf F angka kedua dikecualikan bagi P3K yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin dan terkait tentang pemeriksaan kelengkapan atau verifikasi administrasi ketika kita sudah pemberkasan disini disinggung pada pasal yang ke-26 yaitu pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan oleh pejabat pendidikan kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian dengan ditentukan yaitu penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi dan juga keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai yang pertama adalah keabsahan surat lamaran dengan tentuan yaitu diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional P3K kemudian ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan kemudian kesesuaian kualifikasi pendidikan surat tanda tamat belajar ijazah peserta seleksi yang bersangkutan dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas pekerjaan dengan ketentuan yaitu calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau sederajat dengan terdaftar di komedi buristek ataupun juga kemenak dan lulusan pekerjaan tinggi dalam negeri program studi terakreditasi dalam BAN PT selanjutnya di sini ijazah yang diperoleh dari sekolah atau pekerjaan tinggi luar negeri ini harus mendapatkan penetapan penyetaraan dari panitia penelitian ijazah luar negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan kebenaran data dalam daftar lewat hidup peserta seleksi yang bersangkutan dengan ketentuan paling kurang data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah surat pernyataan dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan keabsahan surat keterangan catatan kepolisian yang dilampirkan dengan ketentuan yaitu diterbitkan oleh kepolisian negara republik indonesia kemudian surat keterangan catatan kepolisian masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dokter dengan ketentuan yaitu dokter yang statusnya itu PNS kemudian dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah untuk keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi napsa ini adalah ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah ataupun juga pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian sehat napsa yang dimaksud sehingga apabila salah satu dari syarat sebagaimana tersermaksud di ayat 1 sampai dengan angka 6 kebenaran dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini tidak terpenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk penetapan nomor indok P3K kemudian untuk pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberikan tanda atau kode yang berbeda dengan kode ketentuan yaitu berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan nomor indok P3K kemudian berkas lamaran yang bahannya belum lengkap diminta kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan untuk penetapan nomor indok P3K peserta seleksi yang dilakukan lulus seleksi telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai dimaksud huruf D angka 1 ini nanti diangkat menjadi calon P3K dari surat keputusan yang ditetapkan oleh PPK yang dibuat menurut contoh dimaksud dalam lampiran 4A kemudian apabila dibuat secara kolektif menurut contoh lampiran 4B dan juga 5C yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini apabila terdapat peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengurukan diri atau dianggap mengurukan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam baktas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia maka PPK segera melaporkannya kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan yang dianggap pengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan atau desa kejamatannya untuk menggantikan peserta seleksi yang mundur tersebut atau dianggap pengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam patas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi kompetensi dan wawancara pada lawangan formasi jabatan yang ditetapkan dengan keputusan PPK dan dilaporkan secara tertulis kepada panitia seleksi pengadaan PT 3K serta diumumkan kepada masyarakat melalui laman instansi ataupun juga papan pengumuman dan bentuk lain yang memungkinkan keputusan PPK terhadap pengganti peserta seleksi yang mundur tersebut atau dianggap mundur ini tidak menyampaikan kelapaan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia disampaikan kepada BKN dan atau Kepala Kantor Regional BKN nah tentunya disini kita harus mencermati sehingga nanti kita jangan sampai untuk ketinggalan jadwalnya sehingga nanti kita tidak gagal untuk mendapatkan NIP3K pada tahun ini setelah dinyalakan lulus seleksi Pasca Sangga